Halo seberfakta, cryptocurrency saat ini terus mengalami perkembangan yang luar biasa dilihat dari pergerakan harga yang cukup tinggi, hingga bermunculannya koin-koin kripto yang baru. Gak hanya sebagai sebatas aktivitas investasi saja, salah satu koin kripto telah menjadi alat pembayaran digital, seperti untuk membeli mobil hingga membeli rumah. Tapi di sisi lain ada salah satu kelompok atau individu, mereka menggunakan momen cryptocurrency untuk menjadi seorang miner, ya mungkin yang udah tau kata-kata miner ini gak asing di telinga mereka ya. Tapi bisa dibilang miner atau mining ini merupakan aktivitas menambang koin kripto seperti menambang koin ethereum ataupun bitcoin, dan biasanya alat yang mereka gunakan seperti kartu grafis komputer. Tapi untuk menjadi seorang miner, kita perlu membutuhkan modal yang besar untuk melakukannya, mulai dari menyediakan alat yang dibutuhkan hingga biaya internet dan listrik. Dan biasanya para miner tuh gak tahan di biaya listriknya guys, ya karena untuk mengoperasikan kartu grafis ini, apalagi dengan jumlah yang banyak yang pastinya bakal boros listrik. Tapi buat kalian para miner di luar sana, sepertinya kalian harus lihat penemuan konsep teknologi mining bebas emisi ini nih. Perusahaan asal Kanada bernama D-Mac Inch telah menemukan solusi menambang koin kripto tanpa harus membayar pengguna listrik yang besar. Mereka mengembangkan suatu benda berbentuk pohon yang diberi nama Crypto Solar Tree, atau bisa disebut pohon surya kripto. Yang merupakan solusi penambangan kripto energi alternatif berkemampuan 5G, yang mampu menghasilkan tenaga listrik hingga 11 kW. Sementara itu, ia juga melayani penggunaan alternatif sebagai stasiun pengisian kenderaan listrik, dan sumber listrik cadangan hingga 2 hari. Pohon mining tersebut menggabungkan energi kipas turbin dan panel surya, juga sistem reservoir yang bisa menjaga suhu peralatan mining tetap stabil, dan juga tidak lupa dilengkapinya tempat penyimpanan energi listrik. Karena permintaan untuk energi hijau dan solusi penambangan kripto meningkat, Crypto Solar Tree adalah alternatif ideal bagi mereka yang mencoba mencapai nol emisi saat menambang tanpa menghabiskan banyak uang. Crypto Solar Tree dapat menambang berbagai koin kripto dengan hasil penambangan diharapkan dapat menutupi biaya pohon kripto hanya dalam 24 bulan saja. Pohon ini dirancang untuk menjadi sumber energi terbarukan yang serba guna dengan berbagai kasus penggunaan potensial, termasuk tempat tinggal pribadi, pertanian, juga lokasi terpencil. Yang mengejutkan perusahaan ini katanya bakal memasarkan produknya ini, dan itu terdiri dari 3 jenis model pohon kripto. Yang pertama model standar, yang bisa menghasilkan daya 4 kW dan dihargai 15 ribu dolar. Rata-rata pendapatan mining sekitar 16 dolar per hari. Yang kedua ada model deluxe, yang bisa menghasilkan daya 7 kW dengan harga 30 ribu dolar, dan dapat menghasilkan rata-rata per hari 36 dolar. Yang terakhir yaitu model ultimate, yang bisa menghasilkan daya 11 kW dengan harga 49,950 ribu dolar, dan dapat menghasilkan rata-rata per hari mining sekitar 68 dolar per hari. Dengan jumlah rata-rata hasil mining, sewaktu-waktu dapat berubah tergantung harga koin kripto yang ditambang. Nah, buat para mining nih, kira-kira pohon kripto ini bakal jadi solusi terbaik nggak ya untuk menambang koin kripto? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!